Intro Hai teman-teman, kenalin aku Minka, admin remit kilat Di video kali ini, Minka ingin membantu teman-teman untuk kirim uang ke Indonesia menggunakan aplikasi remit kilat dan pembayaran bisa dilakukan di minimarket dekat rumah kamu Caranya gampang aja, yuk langsung ikutin Minka Bagi teman-teman yang belum punya aplikasi remit kilat, silahkan di-download dulu ya Aplikasi remit kilat bisa di-download di App Store dan Google Play Minka akan membahas sedikit untuk download aplikasinya dulu nih teman-teman Pertama, teman-teman bisa masuk ke Google Play Lalu cari remit kilat Setelah itu, langsung saja klik install dan pastikan koneksi internet teman-teman tersambung ya Setelah klik install, teman-teman bisa langsung klik buka Lalu akan langsung masuk ke aplikasi remit kilat Untuk teman-teman yang belum punya akun atau belum pernah registrasi akun remit kilat Silahkan untuk klik registrasi akun baru dulu ya Dan bagi teman-teman yang sudah punya akun remit kilat Meskipun ganti ARC seperti perpanjang ARC atau baru datang lagi ke Taiwan Tidak perlu untuk registrasi ulang lagi Teman-teman bisa langsung masukkan nomor ARC kamu Untuk nomor ARC tertera di atas nama teman-teman ya Setelah masukkan nomor ARC Teman-teman bisa masukkan kata sandi atau password yang sudah teman-teman buat pada saat registrasi di awal Nah, untuk teman-teman yang lupa kata sandinya Langsung klik aja di bagian klik disini Untuk atur ulang kata sandi Sekarang Minka masukkan dulu ya Nomor ARC Minka dan kata sandi Minka Setelah masukkan nomor ARC dan kata sandi Tampilan akan muncul seperti ini Ada estimasi kursnya di teman-teman Nah, tapi sebelum teman-teman kirim Silakan dicek dulu pengumuman di bagian kanan bawah Nah, itu adalah pengumuman-pengumuman dari remit kilat Ada pesa bonus poin, ada tentang fapiao dan yang lainnya Jadi teman-teman bisa cek dulu ya Setelah teman-teman cek pengumuman Jangan lupa juga untuk cek data teman-teman Untuk cek datanya Gampang aja Tinggal klik 3 garis di kiri atas Lalu klik profil Pastikan foto ARC Foto selfie Dan tanda tangan teman-teman Sudah ada di aplikasi remit kilat Bagi yang belum ada foto selfie Akan ada tanda tambah seperti ini teman-teman Untuk mempermudah dan memperlancar pengiriman Teman-teman silakan foto selfie dulu ya Contoh foto selfie ada di bagian bawah Dan teman-teman bisa foto seperti di contoh Dengan pegang kertas Dan data yang ditulis di kertas itu adalah data teman-teman Nah Di kertas teman-teman bisa tulis daftar remit kilat Nama lengkap Nomor ARC Dan tanggal teman-teman daftar Setelah dipastikan data teman-teman lengkap Yuk bisa langsung kirim Cara kirimnya gampang aja Ikutin Minka terus ya Setelah teman-teman bisa melihat estimasi kurs Teman-teman bisa pilih nih Mau kirim berapa rupiah Atau berapa NTD Kalau memang teman-teman tahu Dalam jumlah rupiah Titik merah ini harus ada di bagian rupiah ya teman-teman Misalkan teman-teman ingin kirim 1 juta rupiah Titik merah harus ada di bagian rupiah Dan langsung ditulis aja 1 juta Dan akan muncul jumlah yang akan masuk ke dalam rekening tujuan Biaya administrasi Dan ongkos kirim Lalu ada juga gunakan poin kilat Bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan poin kilat sebesar 180 Bisa menggunakan poin kilat untuk menggantikan ongkos kirim Caranya tinggal geser aja Bulat-bulat ini menjadi merah Nah karena sekarang minka belum cukup untuk poin kilatnya Jadi minka gak geser nih Jadinya tetap tidak berwarna merah ya untuk titiknya Dan di bawahnya lagi ada juga jumlah pembayaran Jadi itu jumlah yang akan kita bayarkan ke minimarket Dan bagi teman-teman yang ingin kirim dalam bentuk NTD Titik merah harus ada di bagian NTD ya Misalkan sekarang minka mau kirim 1000 NTD Minka ketik 1000 Lalu di bawah ada jumlah rupiah yang akan masuk ke rekening tujuan Biaya administrasi Dan ongkos kirim Karena minka belum ada poin kilat Jadi minka tidak menggeser Setelah itu di paling bawah ada jumlah NTD Yang akan dibayarkan ke minimarket nanti Setelah selesai Masukkan jumlah dan sudah benar Teman-teman bisa klik pilih rekening tujuan Untuk teman-teman yang sudah pernah kirim ke rekeningnya di tujuh Tidak perlu ditambah ulang lagi ya Karena kalau sudah pernah kirim ke rekening tujuan Rekening tersebut akan ada di sistem Dan tinggal pilih aja Tapi karena kali ini Rekening tujuan minka belum tertera Maka minka tekan tanda tambah Di kanan atas Lalu akan muncul 3 kotak seperti ini Kotak yang pertama adalah nama bank tujuan di Indonesia Teman-teman bisa pilih bank tujuan teman-teman ya Karena sekarang minka ingin kirim ke BCA Jadi minka ketiknya BCA Kotak yang kedua adalah kode bank Kode bank ini tidak perlu teman-teman ketik ya Jadi kode bank akan muncul secara otomatis Sesuai dengan bank tujuan Kotak yang ketiga adalah nomor rekening tujuan teman-teman Nah silakan langsung dimasukkan saja nomor rekening tujuan teman-teman ya Nah teman-teman jika ada muncul peringatan seperti ini Tidak usah panik Ini artinya Nomor rekening tujuan teman-teman Itu sudah tidak aktif Atau teman-teman ada salah tulis nomor rekeningnya nih Jadi dicek ulang ya untuk nomor rekening yang teman-teman tulis Seperti minka Minka coba cek lagi ya Setelah benar Silakan langsung klik tambah di bagian kanan atas Dan akan muncul seperti ini Ada nama penerima, nomor rekening tujuan, nama bank, dan kode bank Nah kalau sudah benar langsung di klik aja ya Setelah di klik akan muncul seperti ini Ada nama penerima, nomor rekening tujuan, nama bank, estimasi, kurs, jumlah uang yang akan masuk ke rekening tujuan, dan jumlah pembayaran Jika sudah benar semua Teman-teman bisa langsung klik bayar di bagian kanan atas Setelah itu akan muncul seperti ini Dan ini adalah perincian faktur Yaitu kode PIN pembayaran Untuk nanti kita masukkan ke mesin di minimarket teman-teman Nah disini ada nama lengkap teman-teman Nama lengkap pengirim Dan teman-teman bisa membayarkan kode PIN ini di 4 minimarket besar di Taiwan Ada 7-Eleven, Family Mart, OK Mart, dan High Life Untuk cara pembayarannya teman-teman tinggal klik aja Bisa ada muncul untuk pembayaran di 7-Eleven Misalnya teman-teman mau klik di Family Mart Teman-teman bisa klik ikon Family Mart Dan seterusnya Untuk setelanjutnya itu ada kode PIN Kode PIN ini berawalan dengan LLL atau L3 kali Kode ini adalah kode yang akan dimasukkan ke dalam mesin di minimarket nanti Setelah kode PIN ada juga jumlah pembayaran Ada nama penerima Nama bank Nomor akun Dan uang yang akan masuk ke rekening tujuan Setelah selesai teman-teman bisa klik yang tanda panah kiri atas ya Setelah di klik akan balik ke tampilan semula Jika teman-teman mau bayar dan ingin mengetahui PIN pembayarannya Tenang aja teman-teman Teman-teman bisa klik riwayat Lalu disini ada tertera Untuk kondisi Karena Minka belum bayar Kondisi itu nanti Tulisannya adalah belum dibayar Karena Minka belum bayar Nah kalau misalnya kondisinya sudah ditransfer Artinya uang yang teman-teman kirim sudah berhasil masuk ke rekening tujuan Karena kali ini Minka belum bayar Jadi kondisi terlihat belum bayar Untuk mengetahui PIN pembayarannya Teman-teman bisa langsung klik Setelah di klik Akan muncul seperti ini Dan teman-teman ingat ya Karena ada Maraknya penipuan Jadi teman-teman harus pastikan dulu Orang yang teman-teman kirim atau rekening penerima Itu teman-teman kenal ya Jika sudah memastikan rekening tujuannya benar Silakan di klik Centang Lalu klik close Nah setelah itu Akan muncul perincian faktur lagi nih Jadi teman-teman bisa lihat kode PINnya Untuk nanti dibayarkan ke minimarket Nah supaya cepat diproses Yuk ikut Minka bayar ke minimarket Hai teman-teman Sekarang Minka sudah ada di minimarket nih Langsung aja ke mesin ibon Caranya gampang aja Tinggal klik bagian kiri atas Lalu masukkan PIN pembayaran yang tadi sudah dibuat PIN pembayaran bisa langsung dilihat di riwayat Di aplikasi rendi kilat ya teman-teman Untuk masukkan PIN pembayaran Harus hati-hati dan jangan sampai salah ya teman-teman Jangan sampai terbaru juga untuk angkanya Setelah selesai klik lanjut Lalu klik lanjut lagi Akan muncul seperti ini Ada tulisan remit kilat Dan ada juga tulisan indosuara Jumlah pembayaran Nama penerima Dan nomor rekening tujuan Nah ini harus benar ya teman-teman Jangan lupa untuk dicantang dulu Baru kita klik lanjut Setelah dipastikan benar untuk jumlahnya Silahkan klik lanjut Akan keluar kertas seperti ini Nah akan ada dua lembar kertas yang keluar Kertas yang lebih besar Dan ada barcode diberikan ke kasir Untuk dibayarkan Dan kertas yang kecil Silahkan teman-teman simpan Sebagai bukti bayar Pastikan juga jumlah yang dibayarkan Benar ya teman-teman Setelah teman-teman bayar Status atau Kondisi akan berubah menjadi Paid Atau sudah dibayar Dan jika pengiriman sudah berhasil Status akan berubah menjadi Transfer Atau sudah ditransfer Yang artinya Transaksi sudah berhasil Masuk ke rekening tujuan Nah teman-teman Ini adalah bukti pembayarannya Aku sudah bayar Bukti pembayar ini harus disimpan Dan teman-teman Jangan lupa Kirim lewat remit kilat Pengiriman uang terpercaya Aman dan cepat Serta mudah di Taiwan Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Hari Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!